Ratusan orang mengantar Yadi Suryadi, anggota Satpol PP Lebak, ke tempat persemayaman terakhirnya di TPU Cibahbul, Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, pada Kamis 10 Oktober tahun 2024. Yadi Supriyadi, anggota Satpol PP Lebak, meninggal dunia di rumah sakit Hermina Tangerang, pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Yadi merupakan korban demo anarkis yang dilakukan paguyiban masyarakat peduli Lebak di depan Gedung Dewan pada 23 September tahun 2024. Kasatpol PP Lebak, dar tim berharap kejadian demo anarkis tidak terulang kembali. Yang pertama tentunya kami atas nama dinas ya, Pancabal Mbak-Nadib Wai-Nadib Wai-Nadib Wau-Juruh, berubah-ubah atas berkulangnya. Semoga malu akan diterima menistamnya dan berusaha untuk menikmati mazal. Dan insyaallah karena beliau itu buburni pada saat melaksanakan tugas perintah kedinasan, Kami berdoa mudah-mudahan almarhum masuk ke dalam keadaan orang-orang yang baik, yang bersangkutan orang yang sangat low profile, sederhana sekali, menurut dan tidak aneh. Kami semua keluarga besar, merasa sangat kehidangan dan sangat terkukul sekali atas almarhum dan piada itu. Sementara itu, Nur Hayati, adik almarhum, mengaku sangat sedih dengan kehilangan kakak yang merupakan tulang punggung keluarga. Keluarga almarhum juga sangat sedih dan terpukul dengan kehilangannya. Suasana rumah almarhum Yadi Suryadi ramai dikunjungi oleh orang-orang yang takziah. Selain itu, karangan bunga dukacita turut menghiasi rumahnya.